Halo dan terima kasih karena telah memampir di channel ini dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai amres atau konsol box tambahan pada Honda Mobilio Oke ini adalah amres yang saya beli secara online ya mereknya seperti ini kemudian pengemasannya seperti ini kalau dibuka isi di dalamnya adalah konsol box yang bagian atas dan bagian bawah kemudian ada pelindung di kanan kirinya berupa gabus ya yang untuk sedikit melindungi daripada benturan ketika pengiriman nah ini adalah konsol box bagian bawahnya dan ini adalah yang bagian atas kita buka dulu saya buka plastiknya ya dia cuma dibungkus plastik seperti ini dan ada bubble wrap tipis ya dan ini adalah konsol box bagian bawahnya dan saya baca di reviewnya konsol box ini tidak begitu mengganggu hand rimnya kita coba saja ya ini build quality nya seperti ini ini bagian bawahnya ada lubang 4 titik untuk baut ya kalau kita mau membautkannya memasang bautnya pada pada kendaraan ya nanti kita board ya atau kita bautkan saja tapi kalaupun tidak menggunakan baut ini sudah ada spon untuk menahannya sehingga informasinya sih tidak goyang seperti itu oke ini yang bagian atasnya saya buka dulu saya buka plastiknya dan ini adalah konsol box bagian atasnya ya saya pesan yang jahit merah dan apa tipenya kalau tidak salah tipe boxster ya boxer atau boxer dan ini adalah kondisinya lumayan empuk lumayan empuk nah ini adalah bagian dalamnya dia punya tombol bisa ditekan ini untuk menaikkan posisinya seperti ini kalau kita ingin lebih tinggi lagi sehingga kita bisa bersantai ketika sedang memegang setir kendaraan bagian belakangnya Chrome dan ada konsol-konsol tambahan ya di sini ya seperti ini kita bisa menaruh tempat air minum tapi pengalaman saya karena saya sudah pernah punya seperti ini walaupun mereknya berbeda ya kualitasnya 11 12 saya ini biasanya sih gampang lepas ya sehingga saya lebih tidak sarankan untuk menggunakan jadi biarkan saja tertutup seperti itu untuk konsol air dan lain sebagainya nah ini adalah untuk USB USB nya bisa kita pasang nanti untuk charger di bagian belakang juga ada tetapi saya pernah pakai ya di konsol box selama saya dia juga apa chargingnya tidak bisa cepat ya lambat dia mungkin karena membagi arusnya sedemikian banyak saya lebih prefer menggunakan soket lighter yang lebih banyak aja sekalian nah ini bagian dalamnya klipnya ada tempat koinnya ada dua lapisan ini lapisan untuk menaruh barang-barang yang tipis ya seperti koin seperti apa dokumen-dokumen kecil bisa ditaruh di atas dan ini bagian bawahnya Oh dalamnya klipnya sekitaran segini ya Nah ini ada sedikit informasi untuk pemasangan jadi ada klip di bagian bawahnya di bagian belakangnya supaya ketika digeser amres ini tidak lepas nah ini kabel USB nya dan ini adalah klipnya untuk menahan supaya amres ini ketika digeser ke belakang dia tidak lolos dari rel ini bagian dalamnya ada lampu lednya kita bisa pakai baterai di dalamnya cuma saya rasa saya tidak perlu lah ya ya kalau mau ditambahkan silahkan ditambahkan baterainya saja ke dalam sana untuk menghidupkan lampu LED nah ini ada sedikit apa seperti magnet ya kalau ditutup sehingga dia lebih baguslah untuk menahan ini beda dengan punya sayang lama punya sayang lama dia tidak lepas begitu ya lidah tengahnya itu tidak lepas dia bisa diangkat naik turun Oke langsung saja sekarang kita instalasi pada kendaraan amresnya ini amresnya saya siap pasangkan pada kendaraan mohon maaf kondisinya agak gelap ya karena sudah menjelang sore dan ini adalah amres di kendaraan saya satunya ya ini sudah lama sekali saya gunakan sehingga lepas kulitnya mau saya apa danti nanti nah itu ukurannya sama panjangnya sama walaupun beda merek ya ternyata mirip-mirip juga lebarnya pun mirip ya bisa dilihat di punya sayang di belakangnya itu sudah copot semua ya sudah jebol seperti saya bilang itu tidak begitu kuat dan tahan lama jadi mending ditutup saja tidak usah dipakai untuk tempat air nah ini kalau di kendaraan saya yang lama saya pasang ya bautnya karena agak sedikit longgar namun di mobilio ini katanya sih tidak longgar ya kita coba dulu ya sepanjang transponnya masih keras dia saya rasa dia masih bisa menahan dengan bagus ini bagian bawahnya ada relnya ya nah di rel ini perlu kita pasangkan kait sehingga ketika kita geser dia tidak lolos ke belakang nah seperti itu ya nah ini kaitnya tinggal dipasangkan saja ini konsol tengahnya saya lepas dulu ya apa seperti kartisinya saya lepas dulu itu ada saya pasangkan terlebih dahulu seperti ini kita tinggal masukkan saja ya kerelnya ya agak sedikit keras ya di awal oke nah seperti ini contohnya oke di sini perlu kita pasangkan kaitnya ya pasang kaitnya ini tidak sulit sih sebenarnya cuma memang ini karena ada plastiknya agak sedikit lebih aja sehingga saya harus tekan sedikit lebih keras sehingga dia bisa terpasang oke kalau ada sudah ada pengaitnya ini kita geser ke belakang dia pun tidak akan lepas ya saya pasang di tempat air minum di belakang oke tinggal didorong saya ke bawah oke sudah terpasang ya inilah dia ya lumayan bagus lah harganya juga tidak mahal yang ini tidak tidak mahal cuma berapaan untuk kendaraan saya satu lagi malah harganya dulu saya beli mahal-mahal sekali ya sekitar 600-700 kalau ini cuma hampir 300 ribu tidak sampai 300 malah ini kalau posisi diangkat kemudian ini untuk didorong ke belakang memang sedikit tidak ini ya apa namanya hand rimnya agak sedikit terhalang ya kalau dibandingkan Suzuki yang satunya dia lebih lebih panjang hand rimnya sehingga tidak begitu terhalang ini agak sedikit terhalang tapi masih bisa dijangkau Oke coba kita pasang kabelnya kita pasang kabel dulu tes apakah bisa nyala ini saya tes oke nyala tapi ada peringatan pengisian daya lambat sehingga saya tidak suka pakai kabel itu mending saya pakai soket lighternya aja langsung ya oke ini saya pasang ini ketika digoyang-goyang ya bunyi sedikit maklum harga juga murah nah ini untuk tempat koin yang penting kan ketika kita menggunakan ini tangan kita tidak terasa pegal ya kalau perjalanan jauh saya rasa pegal loh ketika kemarin saya menyetir dari Bali sampai di Solo lumayan jauh ya pegal juga tangan kiri kita kalau ada ini kan bisa sambil santai tangan kiri kita seperti ini ya lumayan rapi juga tidak tidak merusak pemandangan dari mobil cukup rapi dan elegan lah ya bisa saya bilang dengan harga yang murah menurut saya ini murah dibandingkan dulu saya beli hampir 700 yang ini sih murah aja tapi kualitasnya ya sama-sama saja seperti ini juga ini sudah bagus oke ini bagian dalamnya nanti kalau menyetir jarak jauh saya rasa saya sudah tidak pegalan sudah mantap oke ini lumayan oh ya dengan ini juga kita bisa menaruh barang-barang lain ya disana jadi menambah ruang penyimpanan pada kendaraannya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih banyak karena telah memampir sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati